Intro Halo guys, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alucuta Film Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian dalam keadaan baik, sehat dan bahagia selalu Untuk episode kali ini, Mimin akan membahas alur cerita dong hua series dari film Shaolin untuk part terbarunya ya Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya Link yang ada di deskripsi Oke, bagi kalian yang penasaran dengan videonya, Mimin langsung saja masuk ke dalam alur cerita Shaolin Di episode kali ini, pasukan kekasaran Tiandau diserang habis-habisan oleh sekta harimau hitam dan pasukan sekta naga suci Meski pihak kekasaran Tiandau dan master jiwa yang mengikuti pasukan tetap sulit mengembalikan keadaan Untungnya, di saat pasukan kekasaran Tiandau kewalahan, datanglah bantuan dari Akademi Empat Elemen Dan menjadikan kekasaran Tiandau berhasil mengurai korban pasukan Pada Akademi Empat Elemen juga dengan mudah menghancurkan formasi para pasukan sekta harimau hitam dan sekta naga suci Para master jiwa empat elemen pun menguasai garis depan dan mendominasi Guru Tese dan kemandan Gilong pun sangat senang dengan bantuan para master jiwa empat elemen Di sisi lain, Tang San masih bertarung melawan Bibidong Karena sedikit kewalahan, Tang San pun menggunakan teknik dewanya untuk menyerang Bibidong Namun Bibidong sudah mempersiapkan untuk mengkonter serangan Tang San Bibidong langsung menggunakan teknik jiwa kesembilannya kaisar laba-laba kematian yaitu tubuh keabadian Tang San tahu kalau Bibidong akan melawan teknik dewanya secara langsung Dan itu sudah pasti akan mengakibatkan fatal Di sana Bibidong juga tahu kalau Tang San bukanlah yang mengalahkan dirinya di hutan Singdau melainkan lambang Dewa Laut Ia berkata kepada Tang San, kalau Tang San tanpa senjata Dewa, Tang San sama sekali bukanlah lawannya Sedangkan tanpa Tang San pasukan Tiandau tidak bisa lagi menahan serangan pasukannya Dan itulah kata-kata dari seorang Bibidong yang sudah putus asa dan kewalahan Tang San pun melepaskan tombak Dewa Lautnya untuk menyerang Bibidong Lalu Bibidong mengeluarkan teknik jiwa kenamnya yaitu kaisar laba-laba pengisap jiwa Di saat bersamaan Xiaobu masih bertarung dengan Daolo Beruang Iblis Xiaobu tahu kalau Bibidong sudah menggunakan teknik jiwa kenamnya yaitu laba-laba pengisap jiwa Jadi Xiaobu menggunakan teleportasinya dan membawa Daolo Beruang Iblis untuk menangkis serangan Bibidong yang mematikan Daolo Beruang Iblis pun terkena serangan Bibidong dan membuatnya mati sia-sia Namun Xiaobu juga terkena efek serangan Bibidong dan membuatnya pingsan Tang San pun langsung menghampiri Xiaobu dan langsung menolongnya Di sana Bibidong juga terkena serangan teknik tombak Dewa Tang San Bibidong mencoba menangkisnya namun apa daya tombak Dewa Tang San bukanlah lawanya Seketika Bibidong pun hancur terkena teknik tombak Trisula Tang San Para pasukan Bibidong pun tercengang melihat sang kaisar Bibidong mati oleh serangan Tang San Daolo Ular pun terkejut melihat Tang San dalam menguasai teknik Dewa Barisan Dewa Laut Tombak Dewa Laut Tang San juga menyerang ribuan pasukan kekaisaran Muhun dan menyerang ke arah tembok Jialing Seketika tombak Jialing pun porak-poranda terkena serangan tombak Dewa Laut Tang San Para prajurit kekaisaran Muhun pun tahu kalau Bibidong telah mati Depan gerbang Jialing juga sudah hancur Dan membuat semua pasukan kekaisaran Muhun kocar kacir dan melarikan diri Para pasukan dari sekte Harimu Hitam dan sekte Naga Suci juga ikut mundur dan melarikan diri General Gilong sangat senang karena Tang San berhasil mengalahkan Bibidong Bahkan langsung menghancurkan formasi musuh Di sana para master jiwa Batman juga tidak membiarkan mereka kabur dan melarikan diri Mereka langsung menyerang dengan tekniknya masing-masing Dan membuat pasukan kekaisaran Muhun mati terkena serangannya Para tetua dari sekte Tang juga tidak tinggal diam Mereka menyerang dengan teknik andalanya Lalu Oscar dan Mahung Jun juga tidak membiarkan mereka lolos dan melarikan diri Ia menggunakan teknik gabungan yaitu teknik jiwa kedelapannya Yaitu rantai ponik pembunuh hati Untuk menyerang pasukan kekaisaran Muhun Kakek Yangudi juga sudah melukai Dolo Buntal di pertarungannya Dolo Buntal meminta pesukanya untuk bertahan dan melindungi Bibidong Karena kaisar Bibidong akan bangkit kembali dengan teknik keabadianya Dan tubuhnya akan pulih dengan sangat cepat Tak selang berapa lama Bibidong pun hidup kembali Namun jantungnya terluka oleh serangan Tang San Dan menjadikan ia memilih mundur dalam pertarungannya Lalu Tang San meminta Daimubei dan Zuzing untuk menyerang ke arah Bibidong sebelum mereka menyerang balik Daimubei dan Zuzing pun menggunakan teknik duri nerakanya untuk menyerang Bibidong Untungnya para bawah hanya langsung menangkisnya Bibidong pun meminta semua pasukannya untuk mundur dan berlindung ke gerbang Jialing Namun tim dari empat elemen langsung menyerangnya Mereka menggunakan teknik andalanya masing-masing dan membuat pasukan kegesaran Buhun mati oleh serangannya Pasukan kegesaran Buhun yang tersisa pun kocar kacir dan membubarkan diri Kakek pedang juga tidak tinggal diam Ia langsung menggunakan teknik jiwa keempatnya yaitu serbuan bayangan pedang Dan membuat ratusan pasukan kegesaran Buhun mati olehnya Melihat pasukan kegesaran Buhun kocar kacir Jenderal Gilong berinisiatif untuk langsung memimpin pasukannya dan menyerang ke arah gerbang Jialing Karena gerbang Jialing adalah halangan terbesar bagi pasukan kegesaran Tiandau Namun Guru Tase meminta Jenderal Gilong untuk jangan menyerang ke gerbang Jialing Karena ia tahu sifat Bibidong Dan Bibidong tidak akan mundur tanpa persiapan Ia juga meminta berhati-hati dalam segala hal Tapi Jenderal Gilong menghiraukan nasihat Guru Tase Ia ingin langsung memimpin pasukannya dan menyerang ke arah gerbang Jialing Di sana Tang San juga meminta para timnya untuk jangan mengejarnya lagi Karena timnya banyak yang terluka dan harus memulihkan terlebih dahulu Tak selama berapa lama, Xiao Wu pun tersadar dari pingsahnya Lalu Tang San meminta untuk jangan sampai terjadi hal seperti itu lagi Karena baginya keselamatan Xiao Wu adalah hal yang paling penting Di sisi lain, para pasukan Tiandau yang dipimpin oleh Jenderal Gilong pun kewalahan terkena serangan dari pasukan gerbang Jialing Kekaisaran Bukun Di sana ketua sekte Daolo Lebah dan para pasukannya juga sudah mempersiapkan serangannya Dan mereka pun langsung menyerang ke arah pasukan Kekaisaran Tiandau Dan semua itu karena Jenderal Gilong yang sok jagoan dan tidak menuruti apa kata Guru Tase Lalu bagaimana keseruannya Mimin akan bahas di episode mendatang ya Terima kasih Terima kasih telah menonton!